9 Star Hegemon Body Arts Season 401 Banding 3000 Kekuatan Naga Bagaimana bisa begitu cepat? Longchen tercengang, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Tablet Giyok ini adalah tablet Giyok keberuntungan dari Kekaisaran Susaku. Setelah saya lahir, ayah dan ibu saya meminta saya untuk memakainya. Reuni ini, ibuku menceritakan asal-usulnya. Itu terhubung kesusunan pertahanan kota keberuntungan nasional Susaku. Sekarang sudah retak, menandakan bahwa perang mungkin telah dimulai. Petik 2. Zuyunwen dan yang lainnya kaget dan marah. Mungkinkah mereka sudah siap sebelum delapan kerajaan besar datang? Begitu kebenaran ditemukan, apakah perang akan langsung diluncurkan? Semua orang seperti semut di panci panas, dan bahkan Zuyunwen, yang selalu tenang, menjadi bingung, dan keringat muncul di dahinya. Jangan khawatir semuanya, hal-hal seharusnya tidak seburuk yang dipikirkan semua orang. Dalam perang antar negara, pengepungan adalah bagian bawah, dan hati adalah bagian atas. Long Chen melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tenang. Kakak, mengapa menyerang kota sebagai bagian bawah dan hati sebagai bagian atas? Zuyifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Saudara Long berarti bahwa pertempuran antara kekuatan besar bukanlah pilihan terakhir, dan itu tidak akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Alasan mereka menyerang begitu cepat seharusnya untuk menciptakan ketegangan, menekan Suzaku, dan mengganggu hati orang-orang. Zuyunwen berkata. Long Chen mengangguk, pangeran tertua memang melihat lebih jauh dari pangeran lainnya, Long Chen berkata. Memang benar demikian, begitu banyak orang di Institut Confucius telah dibeli. Kerajaan besar tidak tahu berapa banyak uang, berapa banyak pemikiran, dan berapa tahun tata letaknya, dan efeknya akan terungkap saat ini. Mereka menyebarkan komentar menentang kekaisaran Suzaku, sambil membesar-besarkan kesejahteraan dan keuntungan negara lain. Setelah bertahun-tahun diracuni dan dicuci otak, mereka juga didorong oleh para sarjana tak berguna di belakang layar. Sudah banyak orang yang mulai mendambakan kerajaan lain, dan tidak puas dengan status kuo kerajaan Suzaku. Beberapa bahkan berharap negara lain akan memerintah mereka, berpikir bahwa mereka dapat hidup lebih baik. Jadi, saat ini tekanan di perbatasan muncul, dan delapan kerajaan mengincar kerajaan Suzaku. Orang-orang ini akan melompat keluar, menyebarkan berita yang tidak kondusif bagi kekaisaran Suzaku, dan merencanakan pemberontakan. Kelompok orang ini sangat bodoh, kaisar benar-benar bodoh, mengapa dia harus begitu sabar terhadap para sarjana bodoh itu? Semua orang sangat marah ketika mendengarnya, dan salah satu dari mereka mengertakkan gigi karena marah. Seorang pangeran tidak bisa membantu tetapi berkata dengan marah. Pelanggaran berikutnya, tidak mematuhi yang mulia, apakah Anda menginginkan hidup Anda? Teriak Zhu Yunwen dengan tajam. Pangeran baru saja marah. Setelah berbicara, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, tetapi kata-kata itu telah diucapkan dan tidak dapat ditarik kembali. Semua orang harus berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi, dan tidak ada yang boleh menyebutkannya. Pangeran tertua berkata dengan dingin. Semua orang buru-buru mengangguk. Pangeran yang mengatakan hal yang salah bahkan lebih berterima kasih kepada pangeran tertua. Pangeran tertua menggunakan identitasnya untuk membantunya menutupi masalah ini. Jika kaisar mengetahuinya nanti, pangeran tertua juga akan dihukum. Longchen tersenyum sedikit dan berkata kepada pangeran, kamu salah, kaisar tidak bodoh, kebijaksanaannya di luar imajinasimu. Segala sesuatu di Institut Konfusius adalah tata letak, dan semua yang Anda lihat sejauh ini terkendali. Apa yang disebut perselisihan sipil dan apa yang disebut desas-desus tidak akan menjadi iklim yang besar. Orang-orang itu tidak bisa mengendalikan kekuatan kekaisaran Suzaku. Tulang punggung kerajaan Suzaku ada di tangan keluarga kerajaan, dan kelompok orang itu hanyalah masa. Enggan bekerja keras, tetapi mengeluh bahwa negara tidak memberi mereka kesempatan, tidak berusaha untuk membuat kemajuan, tetapi mengeluh bahwa orang lain berhasil dengan cara yang tidak tepat, dan mereka miskin, selalu berpikir bahwa orang kaya lah yang merampas hak mereka. Kekayaan Mereka penuh dengan energi negatif dan sangat mudah ditipu, jadi Suzaku mengizinkan orang-orang ini untuk ditipu. Mereka tertipu, tetapi mereka dapat melumpuhkan lawan mereka dan berpikir bahwa kekaisaran Suzaku tidak stabil. Sebenarnya, meski orang-orang ini membelot, mereka tidak bisa menggoyahkan fondasi Suzaku. Jika saya mengharapkannya dengan benar, ini harus menjadi awal dari permainan antara kekuatan besar. Sekarang adalah pertarungan hati dan jiwa, Suzaku seharusnya berada dalam kekacauan di luar, tapi tenang di dalam. Dan pertarungan hati membutuhkan waktu dan ritme, jadi tidak perlu terburu-buru, kami terus bekerja keras, dan semuanya tepat waktu. Petik 2 Setelah analisis Longchen, kecemasan semua orang telah banyak berkurang, dan mereka juga sangat malu. Pada usia yang sama, Longchen melihat lebih jauh dari mereka, mereka seperti sekelompok anak-anak bodoh. Namun, jika kekacauan ini berlanjut, bagaimana ini akan berakhir di masa depan? Yuki Answe tidak bisa menahan cemberut. Tamat, tentu saja itu sederhana dan kasar. Ketika Suzaku menunjukkan taringnya, tidak peduli siapa yang berdiri di hadapannya dan mengayunkan pisau daging ke arah Suzaku, itu adalah musuh Suzaku. Selama mereka adalah musuh, mereka harus dibunuh. Saat itu, belum ada keputusan hukum. Selama mereka berhianat, mereka akan mati. Musuh yang melakukan kejahatan di masa depan tidak hanya akan dibunuh, tetapi mereka yang menghianati kekaisaran juga akan dibunuh. Ini adalah gelombang besar yang khas dan survival of the Vitesse. Setelah perang, kekaisaran Suzaku akan semakin bersatu dan kuat, kata Longchen. Mendengar kata-kata Longchen, hati orang-orang kuat yang hadir melonjak dengan liar. Akibatnya, saya khawatir populasi kekaisaran akan turun tajam, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh dalam kebingungan. Tetapi dari sudut pandang negara, jika kesetiaan seseorang kepada negara tidak cukup, dan dia jatuh ke tangan musuh dan mulai menyerang negaranya sendiri, orang seperti itu memang tidak patut dikasihani. Ayo pergi, ayo percepat dan berusaha untuk keluar lebih awal, jika tidak protagonis dari medan perang bukanlah kita. Kata Longchen. Bagus. Melihat apa yang dikatakan Longchen, semua orang mengangguk. Sekarang Longchen telah menjadi tulang punggung mereka, dan semuanya mendengarkan Longchen. Dan Longchen juga menemukan bahwa meskipun para pangeran dan putri ini gelombang biasanya adalah pesaing, mereka semua adalah kompetisi terbuka dan jujur dan tidak pernah melakukan gerakan kecil di belakang mereka. Selain itu, saat negara sedang dalam kesulitan, mereka sangat bersatu. Ini membuat Longchen sangat mengagumi Yu Xiaoyun. Keluarga kerajaan Susaku masih sangat kuat dalam membesarkan anak. Menurut rencana, semua orang masih perlu istirahat di sini selama sehari, tetapi semua orang sangat cemas dan mau mengambil risiko, jadi semua orang langsung masuk ke gerbang utama ketiga. Ledakan. Saat memasuki gerbang utama ketiga, semua orang merasa seolah-olah berada di inti tornado. Kekuatan kekerasan melonjak bola balik dari segala arah, dan banyak dari yang kuat tercabik-cabik, menyebabkan mereka menggonggong kesakitan. Namun, mereka semua siap secara psikologis, semua mengaktifkan garis keturunan Susaku, membentuk formasi besar, dan hampir tidak dapat menahan gelombang guncangan ini. Tekanan tingkat pertama adalah dari atas ke bawah, tekanan tingkat kedua adalah dari depan ke belakang, dan tekanan tingkat ketiga adalah dari segala arah, serba meresap. Ada begitu banyak alat berat di tubuh Long Chen, yang langsung menanggung tekanan di sini dan langsung menuju urutan ke sepuluh. Awalnya, Long Chen telah mengujinya di urutan ke sembilan, dan tekanan di sini adalah kekuatan 290 naga, tetapi ketika dia menginjak urutan ke sepuluh, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dorong dia lurus ke bawah. Bang! Dan kartu giok di tubuhnya yang mengukur tekanan juga hancur. Ini, Long Chen melihat ke depan dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. 3000 kekuatan naga. Bab 4002, langkah pertama dari teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Kartu giok yang dipegang oleh Long Chen hancur. Kartu giok itu adalah kartu giok uji milik Zhu Yunwen, yang bisa menguji tekanannya. Zhu Yunwen berkata bahwa batas ujian kartu giok ini adalah kekuatan 3000 naga. Long Chen meminjamnya untuk menjelajahi jalan dan dapat secara akurat mengukur tekanan untuk mencegah kecelakaan. Dan di antara semua orang yang hadir, hanya Zhu Yunwen yang membawa kartu giok, yang diberikan kepadanya oleh Yu Xiaoyun, dan merupakan satu-satunya di antara mereka semua. Sekarang kartu giok rusak, itu berarti tekanan di depan telah melebihi kekuatan 3000 naga, dan wajah Long Chen penuh kejutan. Tidak heran aku hampir menghancurkan tulangku. Pada saat itu, Long Chen sepertinya dihancurkan oleh gunung besar dan hampir memuntahkan darah. Jika dia tidak mundur tepat waktu, dia akan terluka. Tampaknya level ini mengharuskan semua orang untuk bekerja sama dan berbagi tekanan untuk melewati level tersebut. Uji coba Suzaku ini, di satu sisi, adalah untuk menekan potensi pribadi mereka secara ekstrim, dan pada saat yang sama, juga menguji kemampuan mereka untuk bekerja sama. Long Chen melihat langkah itu dan pada dasarnya mengerti arti dari level ini. Menurut kekuatan yang menakutkan ini, tidak ada yang bisa lulus ujian sendirian, dan tidak ada harapan sama sekali. Mereka harus bekerja sama satu sama lain, memanfaatkan kekuatan satu sama lain, dan bersama-sama melawan tekanan. Begitu kerja sama salah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mati. Tidak apa-apa, cobalah. Tubuh pertarungan naga emas, aktif. Long Chen berhenti minum, sisik naga emas di sekujur tubuhnya menyala, dan suara raungan naga bergema di langit dan bumi, dan dia melangkah ke tangga dengan satu kaki. Ledakan. Ketika Long Chen menginjak tangga, terdengar ledakan keras, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Ternyata itu adalah siluet burung vermilion kuno. Di bawah pertempuran darah naga Long Chen, mereka mulai muncul. Saat dia muncul, dia menekan Long Chen. Ledakan. Ruang meraung, angin bergolak, dan tulang Long Chen bergetar, seolah-olah dia sedang membawa sepotong bintang saat ini. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, Long Chen mulai melihat bintang emas di mata dan hidungnya. Mata dan telinga mulai mengeluarkan darah. Panggilan. Kepala Long Chen pusing untuk beberapa saat, dan ketika dia hampir tidak bisa bertahan, tubuhnya mundur dengan tajam. Ledakan. Kemudian Long Chen seperti meteor, terbang mundur dari tangga, menghantam tanah dengan keras, percikan api memercik, dan terbang langsung ke langkah berikutnya. Suara apa? Zui Feng dan yang lainnya sedang berkultivasi pada langkah pertama ketika mereka tiba-tiba merasakan dunia bergetar, dan kemudian mereka merasa ada sesuatu yang terbang ke arah mereka. Om. Pada saat ini, benda emas, dengan angin menderu, terbang di atas kepala mereka. Ledakan. Ada ledakan keras, dan kemudian dia melihat kepala Long Chen naik turun, membanting ke pintu, dan pintu yang tidak bisa diguncang semua orang bahkan dengan upaya gabungan mereka sebenarnya dirobohkan ke dalam lubang oleh Long Chen. Titik. Mencicit. Kemudian Long Chen seperti kue besar yang jatuh di atas panci, dan perlahan-lahan tergelincir ke pintu besi, membuat cicit masam. Long Chen. Yu King Suan berteriak dan bergegas ke Long Chen. Baru kemudian yang lain bereaksi dari keterkejutan dan buru-buru mengelilinginya. Ketika Yu King Suan menarik Long Chen dari pintu, semua orang terkejut. Sisi kemas di tubuh Long Chen semuanya hancur, dan semua orang akan jatuh tersungkur. Itu terlihat sangat menakutkan. Saya baik-baik saja. Long Chen butuh waktu lama untuk menghela nafas lega. Setelah meludahkan tiga kata, dia buru-buru menyembuhkan lukanya. Untungnya, tubuh Long Chen kuat, dan kerusakan semacam ini dapat dipulihkan dengan cepat. Dan di ruang yang kacau, ada pohon kembang sepatu kuno dan pohon yin bulan. Dengan vitalitas yang kuat, dia tidak khawatir dengan cedera semacam ini. Di bawah pertanyaan semua orang, Long Chen mengatakan tekanan menakutkan urutan ke-10, dan pada saat yang sama meminta maaf kepada Zhu Yunwen, satu-satunya kartu Giyok Uji benar-benar dihapus. Tiga ribu kekuatan naga. Kerumunan sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Bukankah itu tidak mungkin? Belum pernah kekuatan yang begitu menakutkan muncul dalam sejarah. Tekanan ini masih turun dalam pusaran, dan sulit untuk dilawan bersama. Jika ada sedikit kesalahan, kita akan musnah. Wajah seorang putri menjadi putih karena ketakutan. Semua orang jatuh ke dalam kelesuan. Kekuatan tiga ribu naga di sini bukanlah upaya bersama semua orang untuk menaikkan standar. Sekalipun mereka menaikkan standar bersama-sama, masalah konsumsi daya tidak dapat dihindari. Ini seperti batas seseorang adalah seratus jin. Sepuluh orang tidak bisa mengangkat seribu jin. Bahkan jika mereka bekerja sama satu sama lain, jika mereka bisa melakukannya bersama, delapan ratus jin sudah menjadi batasnya. Seratus orang, mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, dapat menghasilkan kekuatan maksimal lima ribu jin. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk bekerja sama dan semakin besar kerugiannya. Meskipun dikatakan bahwa lebih banyak orang lebih kuat, ini bukanlah superposisi sederhana. Apalagi tekanan di sini tidak mati, tapi hidup, seperti dua orang yang membawa timbangan, dan dua orang yang membawa binatang buas, tingkat kesulitannya sangat berbeda. Sebelum memasuki tahap ketiga, lebih dari delapan ratus ribu orang, menanggung dampak kekuatan dua ratus naga, semuanya bekerja keras, gagal dua kali, dan hanya berhasil untuk ketiga kalinya. Meskipun pangeran tertua Zhu Yunwen dan banyak pangeran lainnya di sini telah mencapai kekuatan dua ratus naga, tetapi ketika mereka melintasi perbatasan, dengan restu dari formasi, kekuatan akan diserang bola balik, dan setiap orang akan memiliki fenomena bahwa mereka tidak dapat menggunakannya secara paksa. Perasaan yang membuat Anda muntah darah. Kekuatan dua ratus naga telah membuat mereka sangat sulit, dan kekuatan tiga ribu naga itu mustahil. Kakak Long, hei, di mana kakak Long? Zhu Yunwen hendak meminta Long Chen untuk membahas tindakan balasan, tetapi menemukan bahwa Long Chen telah menghilang. Hati-hati, aku di sini lagi. Pada saat ini, seruan Long Chen datang dari kejauhan, dan kemudian cahaya kemasan menghantam pintu, dan di samping lubang asli, lubang berbentuk manusia lainnya dihancurkan. Ternyata saat semua orang ngeri gelombang sedang memikirkan cara melewati level, Long Chen sudah memulai serangan keduanya. Kakak Long, apakah kamu baik-baik saja? Zhu Yunwen dan yang lainnya tercengang. Long Chen begitu kokoh sehingga dia bahkan pergi ke celah lagi. Anda tahu, ini akan menjadi tagihan kolektif. Tidak apa-apa, aku tidak percaya aku tidak bisa terburu-buru. Long Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas ke depan lagi. Melihat punggung Long Chen yang gigi, setelah Zhu Yunwen dan yang lainnya terkejut, mereka juga terinspirasi oleh kemauan keras mereka. Berapa banyak keberanian dan ketekunan yang dibutuhkan Long Chen untuk melintasi perbatasan sendirian. Dan sebagai pangeran dan putri Vermillion Bird, mereka mundur saat menghadapi kesulitan dan ketakutan. Long Chen membentuk kontras yang tajam dengan mereka, dan mereka malu satu per satu, dan mereka terus berlatih. Orang-orang terburu-buru melewati level sendirian, tetapi mereka terburu-buru melewati level bersama. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya, apakah mereka masih memiliki wajah? Boom-boom-boom. Dan Long Chen telah terpental, menabrak gerbang setiap saat, gerbang telah hancur, dan Long Chen bertahan pada langkah ke-10 lebih lama dan lebih lama. Ketika Long Chen mampu berdiri kokoh pada langkah ke-10, tiba-tiba esensi darah di tubuh Long Chen meraum dan meledak, dan rune dalam darah itu benar-benar membentuk bola-bola kecil. Ini, Long Chen terkejut, tidak tahu apakah perubahan ini merupakan berkah atau kutukan. Bagus sekali, darah naga telah membentuk telur, kamu adalah langkah pertama untuk memulai teknik penyempurnaan tubuh dewa naga. Pada saat ini, suara pembangkit tenaga naga datang, dan suaranya penuh kelegaan, tetapi juga dengan sedikit kegembiraan. Bab 4003, Medan Perang Percobaan. Darah naga membentuk telur, apa itu? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dalam darah naga di tubuh Long Chen, awalnya ada rune yang aneh, tetapi sekarang rune ini meringkuk, dan mereka benar-benar terlihat seperti telur kecil. Kamu tidak perlu menanyakan ini, situasimu saat ini sangat bagus, lebih baik dari yang aku kira. Selanjutnya, lanjutkan memadatkan esensi darah, Anda dapat mempercepat progresnya dengan tepat, setelah darah naga membentuk telur, ruang peningkatan kekuatan Anda akan meroket lagi, jangan buang waktu. Kata naga yang kuat. Ketika telur-telur kecil terbentuk, Long Chen menemukan bahwa tekanan mengerikan di sini secara bertahap menjadi dapat disesuaikan, dan Long Chen mulai berlatih di tingkat ke-10. Ketika esensi darah terkondensasi menjadi ekstrim, Long Chen dapat mengayunkan tinjunya dan menendang kakinya dengan bebas pada langkah ke-10. Ketika ki dan tulang juga terkondensasi, truki Long Chen dan rune emas pada tulang juga dikonversi. Menjadi telur emas. Ketika darah, ki, dan tulang telah terkondensasi, Long Chen sama sekali tidak takut dengan tekanan pada langkah ke-10, dan bahkan dapat naik ke udara, dan bahkan alam terlarang tidak dapat lagi menahannya. Setelah darah, ki, dan tulang dimurnikan, Long Chen mulai memadatkan Yuan Shen lagi. Yuan Shen berubah, tetapi Long Chen tidak bisa merasakan kekuatan Yuan Shen, yang membuat Long Chen sangat tertekan. Senior, ada apa dengan Yuan Shen? Long Chen tidak bisa menahannya, dan bertanya lagi. Latihan saja. Ketika waktunya habis, saya akan memberitahu Anda secara alami. Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Long Chen tidak berdaya, jadi dia hanya bisa diam dan terus berlatih. Ketika Yuan Shen-Long Chen dipadatkan, Zhu Yunwen sudah mulai mencapai urutan ke-10. Long Chen berdiri di langkah ke-10, menyaksikan 100 ribu pembangkit tenaga listrik Suzaku menyerang bersama, tetapi tidak membantu. Dia tahu bahwa langkah terakhir ini adalah untuk menguji pemahaman diam-diam antara orang-orang kuat Suzaku. Mereka tidak boleh memiliki gangguan, percaya satu sama lain, dan saling mendukung untuk menjadi sukses. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika persaingan antara pangeran dan putri dari keluarga kerajaan Suzaku begitu sengit, tetapi tidak ada kebencian, dan tidak ada yang diam-diam melakukan hal buruk. Uji coba Suzaku ini juga merupakan cara menjaga emosi mereka. Mereka semua adalah penganut Suzaku, dan cobaan ini juga merupakan ujian bagi emosi mereka. Dengan restu kekuatan iman, mungkin inilah jaminan Suzaku keluarga kerajaan selalu menjadi sebongkah besi. Sebenarnya, ketika Zhu Yunwen dan yang lainnya melihat Long Chen berdiri di langkah ke-10, mereka terkejut dan pada saat yang sama-sangat menyemangati mereka. Long Chen bisa bergegas ke urutan ke-10 sendirian. Tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa terburu-buru. Saat ini, mereka tidak lagi takut dengan angka tersebut, melainkan bekerja sama untuk menyerang. Ledakan. Setelah setiap tumbukan, mereka akan terguncang terbalik dan terbang keluar. Saat formasi tersebar, beberapa orang akan terluka dan muntah darah. Tetapi ketika mereka gagal, Long Chen akan menghancurkan kehampaan dengan pukulan, dan riak besar akan muncul di kehampaan, memotong tekanan yang menakutkan. Dengan cara ini, mereka hanya akan terluka paling banyak, tetapi tidak mati. Titik. Dengan cara ini, tidak ada ancaman kematian, jangan khawatir, semua orang terus-menerus mencoba untuk mengganti berbagai formasi untuk berbagi tekanan secara wajar. Dengan Long Chen, mereka memiliki tulang punggung, dan mereka menyerang dengan gila-gilaan, sementara Long Chen terus-menerus menyerang kehampaan, satu orang berjuang melawan tekanan tanpa akhir, dan kekuatannya juga tumbuh dengan liar. Sehari kemudian, semua orang akhirnya bergegas ke urutan ke-10, dan pada saat semua orang bergegas ke urutan ke-10, Suzaku dalam penglihatan di belakang mereka semua naik ke langit, membentuk Suzaku yang besar. Suzaku yang besar adalah kumpulan dari semua penglihatan setiap orang. Ketika Suzaku muncul, cahaya suci jatuh, Yu King Suan dan yang lainnya bermandikan cahaya suci, dan sejak saat itu mereka memiliki aura suci. Itu adalah anugerah Suzaku, kekuatan iman, dan kami benar-benar mendapatkan anugerah Suzaku. Ayah, kami telah berhasil. Zhu Yunwen dan yang lainnya berteriak kegirangan. Long Chen tidak tahu apa itu kekuatan iman, tetapi pancaran Vermillion bertersebar, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya disuntikkan ke tubuh mereka, dan temperamen mereka berubah. Kakak-kakak. Pada saat ini, sebuah gerbang di lorong depan terbuka perlahan dan otomatis, dan Long Chen dan semua orang saling memandang. Pergi. Long Chen melangkah lebih dulu, sementara Zhu Yunwen, Yu King Suan dan yang lainnya, terlepas dari perubahan mereka sendiri, mengikuti Long Chen ke gerbang. Membunuh. Ketika dia baru saja melangkah melewati gerbang, raungan itu memekatkan telinga, dan Long Chen tercengang. Gedung kekuatan iblis. Ledakan. Long Chen meninju, ruang meledak, dan pembangkit tenaga iblis tak berujung dihancurkan menjadi bubuk oleh pukulan Long Chen, tetapi tidak ada darah. Ini salinan dari medan perang. Long Chen menemukan bahwa pembangkit tenaga iblis ini disalin oleh formasi, bukan darah dan daging asli. Saat ini, Zhu Yunwen, Yu Qian Suan dan yang lainnya juga menemukan situasi di sini, Yu King Suan berkata. Ini adalah uji coba medan perang. Uff. Tiba-tiba, darah berceceran, dan bahu seorang murid kerajaan ditusuk oleh seorang pria kuat iblis yang memegang tombak. Tidak, ada iblis sungguhan di antara iblis kuat yang disalin di sini. Hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Kesadaran Long Chen menyapu medan perang, dan tiba-tiba menemukan banyak fluktuasi darah, berteriak keras. Ujian adalah medan perang, dan pertempuran memperebutkan hak untuk bertahan hidup. Tidak ada yang boleh ceroboh, atau mereka akan benar-benar mati di sini. Para pejuang kekaisaran Susaku, kami bukan lagi anak-anak di bawah sayap ayah kami. Cobaan ini adalah latihan bagi kita untuk menginjakan kaki di medan perang. Ayo bunuh sebanyak yang kita mau. Su Yunwen berteriak. Membunuh. Murid-murid kerajaan mengeluarkan senjata mereka satu demi satu gelombang meraung ke langit dan membunuh pusat kekuatan iblis di depan mereka. Mereka tidak tahu apakah pembangkit tenaga listrik ini nyata atau palsu. Mereka hanya bisa membunuh masing-masing sebagai nyata. Titik. Dan pembangkit tenaga iblis ini tidak lemah, dan mereka semua memiliki pengalaman tempur yang baik. Meskipun mereka juga berada di alam raja abadi, kekuatan mereka tidak lemah. Jika mereka meremehkan musuh, ada bahaya nyata terbunuh. Kakak Long, tempat ini seharusnya tidak cocok untukmu. Anda mungkin juga melanjutkan. Kami akan ke sana nanti. Murid kerajaan mulai bertarung, dan Su Yunwen berkata kepada Long Chen. Meskipun kekuatan mereka meningkat pesat, mereka tahu bahwa Long Chen meningkat lebih cepat dari mereka. Long Chen ada di sini, itu hanya membuang-buang waktu. Lebih baik membiarkan Long Chen terus berada di depan, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu orang mengantisipasi bahaya. Long Chen mengangguk, memberi tahu Yu King Suan dan yang lainnya untuk berhati-hati, dan berjalan jauh ke depan, langkah yang sama, tapi kali ini langkahnya sangat panjang, setiap bagian berjarak ribuan mil, setelah menginjak tangga, setan di medan perang ada lebih banyak klan, dan kekuatannya juga lebih kuat. Tapi itu hanya sedikit diperkuat, dan kekuatan Long Chen saat ini begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Dia meninjunya seperti meninju tumpukan tepung. Angin kepalan hancur menjadi bubuk. Segera Long Chen bergegas ke langkah ke-10, dan iblis di sini telah bangkit dari basis kultivasi Raja Abadi awal ke puncak Raja Abadi, tetapi mereka tidak cukup untuk melihat di depan Long Chen. Long Chen tiba di depan gerbang tanpa jeda, dan langsung bergegas ke level berikutnya. Ketika dia melewati gerbang, energi iblis yang ganas mengalir ke wajahnya. Alam para Raja. Bab 4004, Selamat Tinggal Iblis Bersayap. Ketika Long Chen bergegas melewati gerbang, pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya datang, dan kali ini, basis budidaya pembangkit tenaga iblis bukan lagi ranah Raja Peri tetapi ranah kerajaan. Ledakan. Seorang pria kuat iblis memegang pisau panjang dan menebasnya di bahu Long Chen. Dengan suara keras, pisau panjang pria kuat iblis itu patah menjadi dua bagian, tubuhnya juga hancur, dan mayatnya hancur berkeping-keping. Tersebar di tanah. Sayangku, seberapa kuat tubuh fisikku sekarang? Long Chen ingin menguji kekuatan fisiknya. Dia yakin bisa memblokir pukulan ini, tapi dia tidak menyangka kekuatan anti-kejut akan langsung menghancurkan lawan. Sementara pembangkit tenaga iblis lainnya datang, Long Chen berdiri diam dan membiarkan mereka memotong. Akibatnya, satu persatu terguncang dan hancur. Orang-orang kuat dari klan hancur satu demi satu. Long Chen membuka tangannya dan melihat tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Sekarang dia hanyalah keadaan biasa, dan dia belum memanggil tubuh pertempuran darah naga, jadi dia sudah sangat kuat. Uji coba ini, peningkatan baginya, terlalu luar biasa. Teknik pemurnian tubuh dewa naga benar-benar menakutkan, dan kengeriannya di luar imajinasi Long Chen. Long Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan orang-orang itu seperti meteor, berlari ke depan, dan pembangkit tenaga iblis yang menghentikannya di sepanjang jalan dihancurkan olehnya, satu per satu seperti kertas. Long Chen mengamuk, pemblokirnya tak terkalahkan, kesenangan semacam itu, membuat Long Chen tertawa, kekuatan semacam ini, siapa yang bisa menolak? Apa Long Aotian? Apa Kuntu? Aku akan meledakan kalian semua dengan satu pukulan. Kapan? Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan tubuh Long Chen terhalang oleh sesuatu dan terlempar keluar. Long Chen berlari dengan kecepatan tinggi saat ini, tetapi dia ditabrak oleh bintang, dan dia bangun saat langit berputar. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa, dia telah mencapai langkah ke sepuluh dan membanting pintu. Andalkan! Long Chen menyekadahinya, dan tas seukuran telur membengkak. Menjalankan vitalitas dan mengeluarkan tas, Long Chen berjalan melewati celah pintu yang terbuka. Om! Pada saat ini, cakar yang tajam bersiul dengan angin yang bersiul. Long Chen membuka tangannya yang besar dan meraih cakar yang tajam. Dia menemukan bahwa orang yang menyerangnya ternyata adalah seorang pria dengan sisik di sekujur tubuhnya dan taring berwajah hijau. Setan! Panggilan! Long Chen meraih cakar pria kuat iblis itu, dan pria kuat iblis itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan pedang panjang berwarna darah keluar dari mulutnya dan langsung menuju ke wajah Long Chen. Long Chen memiringkan kepalanya dan menghindari pedang panjang berwarna darah, dan pada saat ini, cakar tajam lainnya dari pembangkit tenaga listrik keras iblis diam-diam menusuk langsung ke perut bagian bawah Long Chen, dan ketegangannya sangat cepat. Cepat! Triknya kejam dan pedas. Bang! Long Chen menendang dengan tendangan, mengenai perut pria kuat iblis itu, dan kekuatan besar langsung menendang pria itu, tetapi lengannya tertinggal di tangan Long Chen. Kekuatan para dewa itu kuat dan pengalaman tempurnya sangat kuat. Saya khawatir banyak orang tidak akan bisa melewati level ini. Wajah Long Chen sedikit berubah. Betapa kuatnya kekuatan Long Chen sekarang karena dia bahkan tidak menghancurkannya dengan satu kaki, yang menunjukkan bahwa tubuh pembangkit tenaga iblis ini sangat kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, dia memiliki pengalaman tempur yang kaya, tetapi dia juga bisa menggunakan mantra. Level ini bukan lagi percobaan, tapi pertarungan sesungguhnya. Tingkat pertama ke tingkat ketiga adalah uji tekanan, tingkat keempat hingga tingkat keenam adalah ujian pertempuran yang sebenarnya, dan tingkat keempat dan kelima sebenarnya untuk pemanasan semua orang, dan tingkat keenam adalah medan perang yang kejam. Mengaum. Saat Long Chen sedang merenung, pembangkit tenaga iblis yang ditendang oleh Long Chen meraum dan membunuh lagi. Uff! Long Chen meninju, dan deru pembangkit tenaga iblis berhenti tiba-tiba, dan dihancurkan oleh Long Chen dengan pukulan, berubah menjadi hujan darah. Itu adalah tubuh asli, bukan boneka biasa, tidak heran bisa merapal mantra. Long Chen berkata pada dirinya sendiri. Tampaknya tempat percobaan ini juga merupakan penjara, memenjarakan pembangkit tenaga iblis yang tidak diketahui jumlahnya. Saat uji coba dimulai, mereka dibebaskan. Pembangkit tenaga iblis ini tidak ada di tingkat tertinggi, tetapi memiliki aura kuno di atasnya. Saya khawatir itu bukan makhluk zaman ini. Itu jauh lebih kuat dari pembangkit tenaga dewa biasa saat ini. Selanjutnya, kekuatan sihir mereka diaktifkan dengan cara yang berbeda. Kecepatannya sangat cepat, dan reaksinya agak lambat, jadi mereka akan segera direkrut. Uji coba ini mungkin sedikit berdarah. Namun, Long Chen baru saja masuk, dan hanya ada satu pembangkit tenaga di menerace di sampingnya, bukan dalam kelompok. Jelas, ini untuk memberikan waktu penyangga kepada orang-orang yang mencoba. Om. Tiba-tiba ruang itu bergejolak, dan pembangkit tenaga listrik iblis lainnya muncul. Begitu muncul, ia bergegas menuju Long Chen dan ditendang oleh Long Chen. Cici. Tiba-tiba pembangkit tenaga di menerace berbaring di tanah, dan dengan kekuatan tiba-tiba di kakinya, panah tulang ditembakkan ke arah Long Chen, segera setelah dikeluarkan, itu tiba di pintu Long Chen, dan kecepatannya sangat tinggi. Cepat. Pop. Long Chen meraih panah tulang dan tangannya sedikit gemetar. Yang mengejutkan Long Chen adalah kekuatan panah tulang itu tidak kecil. Pada saat yang sama, Long Chen mencium bau asam yang menyengat, dan melihat ada banyak lubang halus di ujung panah tulang, dan ada bintik hitam di lubang itu. Beracun. Long Chen kaget, jika dia ditusuk oleh benda ini, dia akan mati. Om. Pada saat ini, pembangkit tenaga iblis bergegas ke Long Chen lagi, memegang pisau tulang tajam di tangannya. Bang. Long Chen menghancurkan pisau tulang pria kuat iblis dengan satu pukulan, meletakkannya di tanah, dan mengeluarkan tiga panah tulang dari punggungnya. Panah tulang dari orang kuat iblis itu sangat kuat. Benda ini terlalu berbahaya, aku akan menyitanya dulu. Long Chen melemparkan panah tulang langsung ke ruang yang kacau. Mengaum. Pria kuat iblis itu ditekan ke tanah oleh Long Chen, berjuang dengan panik dan meraung. Long Chen melihat gigi di mulutnya memancarkan cahaya dingin, dan dia menggerakkan hatinya dan mengeluarkan tang. Wow. Pria kuat iblis itu berjuang dengan panik, tetapi dia masih ditarik keluar oleh gigi tajam Long Chen. Setelah ancaman itu hilang, Long Chen melepaskannya. Pria kuat iblis itu meraung, tetapi kehilangan bilah tajam, panah tulang, dan gigi tajam, memukuli Long Chen dengan gila-gilaan, tetapi tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Long Chen, dan ditendang oleh Long Chen. Long Chen tidak membunuhnya. Long Chen tahu bahwa begitu dia membunuhnya, formasi akan segera mengirim pembangkit tenaga iblis lagi, yang tidak akan pernah bisa dibunuh. Alasan mengapa Long Chen melakukan ini gelombang adalah karena dia takut Yu King Suan dan yang lainnya akan terluka oleh pembangkit tenaga iblis di sini, dan ditusuk oleh panah beracun. Murid kerajaan biasa bisa mati secara langsung. Titik. Long Chen berjalan maju dan bertemu dengan puluhan pembangkit tenaga iblis. Setelah Long Chen menyita senjata mematikan mereka, dia mengabaikan mereka dan berjalan seratus mil ke depan. Para penyerang berhenti mengejarnya, tetapi kembali ke pintu masuk. Di bawah kendali formasi, mereka memiliki jangkauan aktivitas sendiri dan tidak akan melewati batas. Long Chen bergerak maju sepanjang jalan, dan ada semakin banyak iblis yang kuat di depannya, dan mereka menjadi semakin kuat. Ketika Long Chen menginjak tingkat ke-6 dari tingkat ini, seorang pria dengan sayap kelelawar menghentikan jalan Long Chen untuk pergi. Iblis bersayap, atau pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hati Long Chen membeku. Sialan Teran, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa ahli klan iblis bersayap benar-benar angkat bicara. Bab 4005, mulailah memurnikan jiwa. Bukankah ini boneka? Long Chen berdiri di depan pria itu, merasakan aura tertinggi yang kuat padanya, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ras manusia yang rendah hati, berani memperbudak keluarga iblis bersayap besar, kamu akan dikutuk tanpa henti, dan akhirnya membusuk kesakitan, menghilang ke dunia ini selamanya. Pria kuat iblis bersayap itu meraung. Tidak, dia tidak bisa melihatku, dia masih boneka. Long Chen melihat bahwa mata kuat klan iblis bersayap buta, dan dia hanya berbicara pada dirinya sendiri. Ras manusia sialan, kamu menghujat ras iblis bersayap besar, kamu akhirnya akan membayar harga yang menyakitkan untuk kebodohanmu. Klan iblis bersayap terus mengaum dan mengutuk dengan keras, tetapi kata-kata kutukan itu hanya beberapa kata lagi dan lagi. Setelah memarahi beberapa kata, dia berjalan bolak-balik beberapa langkah, lalu memarahi, lalu berjalan lagi, tetapi menutup mata ke Long Chen di kejauhan. Ketika Long Chen mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba tubuh kuat iblis bersayap itu bergetar, dan sepasang mata menatap Long Chen, dan pola seperti api muncul di matanya yang mati. Mati! Pembangkit tenaga Wing Demon meraung, dan sayap di belakang bergetar, seperti sambaran petir yang mengalir deras ke arah Long Chen, cakarnya seperti kait, dan mereka langsung menuju kepala Long Chen dan jatuh. Cakar tajam itu seperti listrik, dan angin kencang bersiul, membuat ledakan sonic yang keras, Long Chen mendengus dingin, dan meninju cakar tajam iblis bersayap dengan pukulan. Uff! Darah terciprat, dan cakar tajam dari iblis bersayap dihancurkan oleh Long Chen, tetapi tinju Long Chen juga ditandai dengan bekas darah oleh cakarnya yang tajam. Akhirnya rusak. Melihat luka di tangannya, Long Chen tahu seberapa kuat tubuhnya sekarang. Pembangkit tenaga iblis bersayap tingkat dewa tertinggi hampir tidak bisa mematahkan pertahanannya dengan cakar paling tajam. Ini adalah fakta yang tidak bisa dipercaya oleh Long Chen. Di masa lalu, dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan jika tubuh berdarah naga dipanggil, dia mungkin tidak berani bertarung sembarangan, dan dia harus memblokirnya dengan pisau minghong. Dan sekarang, setelah pukulan, tinjunya disayat dengan darah, dan cakar lawan langsung dihancurkan olehnya. Jelas, dia masih memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan dan pertahanan. Mengaum! Klan iblis bersayap meraung dengan marah, sayapnya bergetar, dan dia menebas seperti pisau. Bum-bum-bum! Long Chen menahan delapan serangan berturut-turut, dan lengannya dipotong dengan beberapa bekas luka. Sayap tajam iblis bersayap dapat merobek kulitnya, tetapi tidak dapat memotong otot dan tendonnya, apalagi melukai tulangnya. Kali ini, dagingnya benar-benar tak terkalahkan. Long Chen melihat noda darah di lengannya, dan matanya penuh semangat. Cakar dan sayap iblis bersayap sebanding dengan artefak dunia yang paling kuat, dan dia menghadapi kondisi paling dasar. Tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, yang membuat Long Chen sangat gembira. Bum-bum-bum! Long Chen dan klan iblis sayap memiliki lusinan gerakan, dan akhirnya mematahkan cakarnya yang tajam. Setelah merobek sayapnya, dia tidak membunuhnya. Dia terus bergerak maju, dan dia menahan pembangkit tenaga Wing Demon Klan di belakang. Bagi Yu King Suan dan yang lainnya, di satu sisi, ada peringatan untuk mereka, dan di sisi lain, itu berarti memberitahu mereka bahwa mereka ada di depan mereka dan semuanya aman. Long Chen bergerak jauh ke depan, dan jumlah iblis bersayap secara bertahap meningkat. Terkadang dua iblis bersayap bersama, terkadang tiga. Long Chen akan mematahkan salah satu lengan mereka atau mencabik-cabiknya. Mereka memiliki satu sayap, menyerahkannya kepada mereka yang di belakang. Dengan cara ini, bahayanya jauh lebih kecil, dan efektivitas pertempuran tidak akan berkurang terlalu banyak, yang dapat memberikan periode penyangga kepada murid kerajaan Suzaku. Ketika Long Chen menginjak peringkat ketujuh, tidak hanya setan bersayap, tetapi juga setan kuat lainnya muncul, dan setan ini bahkan lebih kuat. Long Chen bergegas sepanjang jalan, dan bertemu dengan setan yang sangat berbahaya itu, Long Chen langsung melumpuhkan mereka, berpikir bahwa mereka tidak mengancam akan membunuh Zhu Yifeng dan yang lainnya sebelum pergi. Urutan ke-8 dan ke-9, pembangkit tenaga di Menrace sudah berkelompok, dan jumlahnya mencapai puluhan ribu. Bahkan Long Chen harus berpegang pada tubuh pertempuran Raja Naga. Hanya dalam tubuh pertempuran Raja Naga dalam kondisi ini, dia tidak akan dipukuli sampai mati oleh pertarungan kelompok. Boom-boom-boom. Bahkan Long Chen, di bawah pengepungan begitu banyak pembangkit tenaga iblis, dipukuli hingga linglung. Dia bergegas beberapa kali berturut-turut, tetapi dia tidak mencapai urutan ke-10, tetapi dipaksa mundur oleh pembangkit tenaga iblis itu. Dan Long Chen tidak berani membunuh mereka. Long Chen tidak tahu berapa banyak boneka iblis yang ada di sana. Jika dia membunuh mereka semua, maka murid kerajaan tidak akan memiliki benda uji. Sangat mungkin itu akan menghancurkan kemajuan kenaikan mereka. Sekarang saya telah mencapai tingkat ke-6, Long Chen telah mengetahui ritme persidangan. Setiap level diatur dengan tepat, dan setiap langkah juga diatur dengan teratur. Sangat mungkin Anda akan mengalami kerugian yang besar nantinya, atau bahkan berujung pada kegagalan secara langsung. Ledakan Long Chen berlari lagi, dan pembangkit tenaga di menerace itu dihantam oleh Long Chen dan terbang keluar satu demi satu. Ketika Long Chen menginjak urutan ke-10, tekanan keras muncul lagi. Dan pembangkit tenaga ras iblis di sini telah tumbuh dari tahap awal para dewa hingga puncak para dewa. Meskipun mereka bukan bipolar, tetapi mereka berada di puncak para dewa, kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah Long Chen berada di bawah tekanan besar di sini, tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Kecepatan dan kekuatan Long Chen ditekan. Ditebang. Long Chen baru saja mundur, dan iblis di langkah ke-9 terbunuh lagi, dan Long Chen bertarung sengit dengan iblis tingkat 9. Setelah bernafas, Long Chen kembali ke langkah ke-10. Boom-boom-boom. Begitu dia mencapai level ke-10, tubuh Long Chen seperti dipenuhi timah, kecepatannya melambat dan reaksinya menjadi lamban, dan serangan lawannya secepat kilat, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Long Chen bahkan tidak menahan nafas, dia dipotong, dan dia bahkan tidak ingat penampilan pembangkit tenaga iblis yang dia kepung. Terlalu sulit untuk terburu-buru sendirian, tekanan terkonsentrasi pada saya sendiri, terlalu dirugikan. Long Chen berkata dengan getir. Dia ingin melepas peralatannya. Setelah melepas peralatan, tekanannya akan berkurang dan kecepatannya akan bertambah banyak. Namun setelah dipikir-pikir, pada akhirnya, dia tidak mau meletakkan peralatan tersebut. Long Chen tahu bahwa jika dia menurunkannya, efeknya akan sangat berkurang. Pada saat yang sama, dia masih menggertakkan giginya dan terus menyerang demi muka. Boom-boom-boom. Seluruh tubuh Long Chen ditutupi dengan sisik emas gelombang dengan gila-gilaan menyerang pembangkit tenaga iblis pada urutan ke-10. Senjata dari pembangkit tenaga listrik itu menebas tubuh Long Chen, melesat melintasi percikan api, mengguncang darah Long Chen melonjak. Namun, Long Chen mengertakkan gigi. Meskipun sangat tidak menguntungkan untuk bertarung secara perlahan, cara bertarung seperti ini akan meningkatkan kecepatan reaksinya dan memungkinkan dia untuk membuat prediksi dan persiapan lebih awal. Pada akhirnya, Long Chen mengertakkan gigi dan bertarung dengan sembrono selama setengah jam, dan akhirnya harus mundur ke pintu masuk untuk beristirahat. Serangan badai seperti itu dengan cepat menghabiskan kekuatan fisiknya. Saat ini, Yu King Suan dan yang lainnya belum mencapai level ke-6. Menurut perkiraan Long Chen, mereka seharusnya mencapai level ke-5. Setelah istirahat sejenak, ketika Long Chen hendak membunuh peringkat ke-10 lagi, suara naga yang kuat datang. Pergi ke tahap selanjutnya dan mulailah memurnikan jiwamu. Bab 4006, Penggunaan Gangguan 2 Pemurnian jiwa saat ini, Apakah kamu bercanda? Long Chen hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Saat memurnikan jiwa, seseorang perlu memasuki kondisi meditasi dengan segenap hati dan jiwanya. Hanya dengan bersikap tenang jiwa dapat dimurnikan. Ada begitu banyak iblis yang kuat di sini, bagaimana dia bisa dibawa ke dalam meditasi. Begitu masuk ke dalam meditasi, bukankah itu akan dicabik-cabik oleh kelompok setan ini? Tentu saja aku tidak bercanda, saat ini kamu perlu mengalihkan perhatian dan meredam jiwamu saat bertarung. Ada dua tanduk di kepala naga kita, satu yin dan satu yang. Naga kita yang sebenarnya adalah tubuh dari dua jiwa, dan mudah untuk dialihkan dan digunakan untuk dua tujuan. Saya tahu ini sulit bagi umat manusia Anda, tetapi tidak mungkin. Ini adalah metode latihan yang saya buat. Hanya ada satu cara untuk pergi. Anda harus mengatasinya, kata naga yang kuat. Itu tidak baik, saya tidak bisa berjalan dengan satu mata ke kiri dan satu lagi ke kanan. Saya juga perlu mengingat pemandangan yang berbeda di kiri dan kanan, dan membuat reaksi yang berbeda, kecuali Long Chen ekspresi tidak percaya. Long Chen ingin mengatakan bahwa kecuali dia melepaskan setan batinnya, dia tidak bisa melakukannya sama sekali, tetapi ketika dia memikirkan setan batin yang disegel olehnya, dia tahu bahwa rencana ini sama sekali tidak mungkin. Cobalah, pembangkit tenaga naga berkata tanpa daya. Long Chen tidak punya pilihan selain mengikuti perintah dari pembangkit tenaga listrik klan naga dan bergegas ke urutan ke sepuluh lagi. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak punya jalan keluar, jadi dia hanya bisa menahan diri dan bergerak maju. Boom-boom-boom. Akibatnya, saat Long Chen memperkenalkan kekuatan darah, ki, tulang, dan dewa ke dalam ruang jiwa, dia dipukuli oleh iblis dan harus melawan dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, serangan baliknya berakhir. Kemudian Long Chen mulai memurnikan jiwanya lagi. Ketika pikirannya tenggelam dalam ruang jiwa, tubuh Long Chen tidak memiliki perintah dan dipukul mundur berulang kali. Begitu Long Chen mengertakkan gigi, dia berencana menggunakan naluri tubuhnya untuk bertarung, tetapi pikirannya masih fokus untuk menyempurnakan jiwanya. Bagaimanapun, dalam kondisi tubuh Raja Naga, orang-orang ini tidak dapat membunuhnya, dan paling banyak mereka hanya akan menderita beberapa luka. Tapi idenya dihentikan oleh pembangkit tenaga-naga. Pembangkit tenaga-naga berkata, kamu harus belajar untuk terganggu, yang sangat penting bagimu. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Tanda seru petik 2. Suara pembangkit tenaga Dragon Rache sangat serius, tidak memberi Long Chen ruang untuk tawar-menawar, Long Chen tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun, pikiran hanya dapat berpindah-pindah antara gerakan dan keheningan, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya membaginya menjadi dua bagian untuk dilakukan secara terpisah. Long Chen mencoba berkali-kali, tetapi gagal. Dia harus kembali ke pintu untuk menyembuhkan, dan saat dia menyembuhkan, dia belajar bagaimana menggunakan gangguan. Long Chen bahkan berpikir bahwa dia bisa membiarkan iblis keluar dan mendiskusikannya, tetapi dia tetap menyerah, metode ini terlalu berbahaya. Kelan naga asli semuanya adalah jiwa ganda, dan hal paling sederhana bagi mereka, tetapi membuat Long Chen bingung. Tidak peduli apa yang dipikirkan Long Chen, dia tidak bisa memikirkan cara apapun, sangat marah sehingga Long Chen berteriak, tentu saja dia tidak berani memarahi kelan naga yang kuat, dia hanya bisa memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Tapi memarahi tidak ada gunanya. Jika Anda tidak dapat memikirkannya, Anda tidak dapat memikirkannya. Long Chen hanya bisa melampiaskan amarahnya pada pembangkit tenaga iblis ini. Apa yang tidak dapat dibayangkan Long Chen pada saat itu adalah bahwa setelah mencoba beberapa kali, dia tampaknya telah menyentuh suatu ambang batas. Tapi Long Chen mencoba menggunakan dua hal dengan satu hati, tetapi tidak berhasil sama sekali. Ketika Long Chen mengalahkan pembangkit tenaga iblis itu untuk melampiaskan amarahnya, perasaan itu muncul kembali. Tampaknya, secara kasat mata, ada kekuatan aneh yang dapat mendominasi seluruh energi Long Chen, membuat Long Chen merasa bahwa dia dapat melakukan dua hal dengan satu hati. Kekuatan semacam itu seperti kunci yang bisa membuka harta karun di tubuh Long Chen. Kuncinya ada di sana, tapi saya tidak tahu cara menggunakannya. Belakangan, Long Chen tidak lagi mempedulikannya, tetapi terus memukul pembangkit tenaga di menerace itu, tidak memurnikan darah atau jiwa, hanya tanpa tujuan. Ketika hati Long Chen tidak lagi terburu nafsu, Long Chen jelas merasa bahwa kekeruhan di tubuhnya berkurang, pikirannya menjadi semakin jernih, dan dia memasuki keadaan yang aneh. Ketika Long Chen mencoba mengalihkan perhatiannya lagi, saat Long Chen bertarung, sejumlah besar energi emas mulai mengalir ke ruang jiwanya, dan Long Chen sangat gembira. Long Chen senang, energi emas tidak lagi disuntikkan ke dalam ruang yang kacau, dan ketika Long Chen ingin terganggu, dia tidak bisa lagi memasuki kondisi itu. Long Chen menjadi tenang dan ingin menenangkan dirinya dan menemukan perasaan itu lagi, tetapi tidak peduli bagaimana Long Chen mencoba, dia tidak dapat menemukan perasaan itu, sangat marah sehingga Long Chen hanya bisa menyerah. Setelah kembali beristirahat, Long Chen mengingat keadaan itu, dan tiba-tiba ada sedikit pencerahan di wajahnya. Jika kamu tidak menginginkan apapun, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Long Chen sekali lagi bergegas ke tingkat ke-10. Kali ini, Long Chen tidak lagi memikirkan hal-hal yang mengganggu, tidak ada kegembiraan, tidak ada kekhawatiran, dan berkonsentrasi untuk bertarung dengan iblis yang kuat itu. Ketika Long Chen merasa pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, dia mulai mencoba mengalihkan perhatiannya, tetapi kali ini, Long Chen berhasil lagi. Long Chen menstabilkan pikirannya, dan saat bertarung, dia mengedarkan darah, ki, tulang, dan energi ilahi, dan menyuntikannya ke ruang jiwa. Ruang kacau aslinya berwarna putih, tetapi lambat laun diwarnai emas. Namun, saat ini, itu hanya berlangsung beberapa tarikan nafas dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Namun, Long Chen tidak terburu-buru, juga tidak marah, tetapi terus bertarung. Setelah beberapa saat, dia memasuki kondisi itu lagi. Long Chen melepaskan mentalitasnya, dan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tidak senang mengetahui, tanpa khawatir kehilangan, datang dan pergi sesuka hatinya, berkumpul dan bubar sesuka hati. Saat ini, dia seperti pengamat, diam-diam memperhatikan semua yang terjadi padamu. Keadaan terganggu dan barang bekas segera menghilang, dan tidak mungkin masuk lagi untuk waktu yang lama, jadi Long Chen harus kembali beristirahat. Menurut spekulasi Long Chen, jika Anda ingin memasuki kondisi itu, Anda harus mempertahankan kondisi yang kuat, dan sulit untuk masuk setelah kelelahan. Setelah Long Chen berulang kali meneliti dan berulang kali masuk dan keluar dari negara bagian, Long Chen secara bertahap mampu mengendalikan ketenangan di hatinya, dan waktu gangguan menjadi semakin lama. Namun, bagi Long Chen, ini adalah keadaan, bukan keadaan normal. Long Chen dapat mengontrol kedatangannya, tetapi tidak dapat mengontrol kepergiannya. Ingat perasaan ini, ini sangat penting untuk mu gelombang ketika Long Chen sedang bermeditasi, pembangkit tenaga-naga berkata kepada Long Chen. Kekuatan macam apa ini, senior? Long Chen tidak bisa tidak bertanya, kekuatan semacam ini, Long Chen hanya mengetahuinya, tetapi tidak tahu mengapa, ini adalah pertama kalinya Long Chen menemukan sesuatu yang tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dijelaskan sama sekali. Ingat saja, aku akan memberitahumu nanti, itu adalah kunci untuk pemurnian tubuh dewa naga, dan itu juga dasar bagimu untuk naik ke alam tertinggi. Hal ini, ras manusia Anda memilikinya, dan ras naga kami memilikinya, tetapi namanya berbeda, pemahamannya berbeda, dan bahkan penjelasannya tidak jelas, Anda tidak perlu bertanya lagi. Kata naga yang kuat. Long Chen mengangguk, Dao terdiam, beberapa hal memang tak terlukiskan dengan kata-kata, pendapat berbeda dan tidak bisa digeneralisasi. Ketika Long Chen masih berlatih di ujian Suzaku, seluruh kekaisaran Suzaku sudah memulai kekacauan. Bab 4007, Momok tetap 0 tahun. Kekaisaran Suzaku sekarang dalam kekacauan. Sejumlah besar pasukan mulai mendekati perbatasan, memberikan tekanan dari 8 arah, seolah-olah 8 bilah tajam diarahkan ke kekaisaran Suzaku. Perang sudah dekat, dan orang-orang dari kekaisaran Suzaku, yang tidak berperang selama ratusan ribu tahun, tiba-tiba menjadi ketakutan. Banyak orang mulai melarikan diri dari kota. Dalam kepanikan, segala macam berita negatif bertebaran, terutama beberapa sarjana yang menulis artikel, yang diam-diam berkontribusi pada kobaran api dan menyebarkan banyak berita bohong. Mengatakan bahwa perang telah dimulai di suatu tempat, dan pasukan Suzaku dipenuhi mayat. Itu sama sekali tidak cocok untuk orang lain. Segera tempat ini akan diselimuti oleh api perang, dan kemudian semua orang akan mati. Beberapa orang bahkan menulis, diari Anu, yang penuh dengan rumor untuk mencoreng kekaisaran Suzaku, dan menyebar dengan gencar di bawah hasutan beberapa orang, dengan sengaja menghasut ketidakpuasan orang terhadap kekaisaran Suzaku dan mengganggu hati orang. Dan memanggil orang-orang ini untuk mulai memprotes kekaisaran Suzaku, dan pada saat yang sama menyambut pasukan asing untuk menginformasikan kekaisaran Suzaku, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang baik. Tentara dari delapan kerajaan tidak benar-benar mengambil tindakan, dan kekaisaran sudah dalam kekacauan dan kepanikan. Dan langit di atas kota kekaisaran Suzaku juga diselimuti lapisan awan gelap. Suasana mencekam membuat kota yang ramai dan semarak ini menjadi sepi. Jalanan penuh dengan tentara yang berpatroli, dan seluruh kota memasuki keadaan darurat militer. Titik Sekarang kekaisaran Suzaku sedang dalam krisis, ia telah mulai merekrut pasukan untuk seluruh negeri, dan perlakuannya sangat murah hati. Namun, delapan kerajaan telah bergabung untuk menghadapi kekaisaran Suzaku. Ini adalah pertarungan perbedaan besar dan tidak bisa dimenangkan sama sekali. Lebih penting lagi, kekaisaran Suzaku sudah dalam kekacauan sebelum dimulai. Saat itu, Longchen membantai Institut Konfusius dan membunuh sejumlah besar sarjana. Saat ini, perilaku ini dianggap sebagai tirani menghilangkan pembangkang, karena para sarjana tahu terlalu banyak tentang kerugian kerajaan Suzaku, dan kerajaan Suzaku ingin membunuh mereka. Singkatnya, semua jenis rumor sangat tidak menguntungkan bagi kekaisaran Suzaku, dan sulit untuk membedakan yang benar dari yang salah. Saat orang berada dalam kekacauan, mereka seperti pasir yang berserakan. Di aula istana, Yu Xiaoyun duduk di atas aula, dengan wajah muram dan niat membunuh yang mencengangkan. Semua menteri di aula tidak berani berbicara. Satu persatu, saya benar-benar makan terlalu banyak untuk perdamaian, dan saya bahkan tidak bisa berperang. Jika orang ketakutan, mereka akan seperti ini, dan mereka akan kehilangan muka Suzaku. Yu Xiaoyun meraung. Semua pejabat sipil dan militer yang hadir sangat ketakutan sehingga tidak berani berkata apa-apa. Mereka semua tahu bahwa kaisar sedang marah saat ini, dan tidak ada yang berani menyentuh kepalanya yang buruk. Kekaisaran Suzaku saya penuh dengan orang-orang berbakat, berkembang dalam budaya dan seni bela diri, dan telah mencapai kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda berkata, mengapa begitu tak tertahankan? Yu Xiaoyun berkata dengan marah. Mata Yu Xiaoyun menyapu pejabat sipil dan militer, dan semua pangeran dan putri, tetapi tidak ada yang berani menjawab, seluruh aulah terdengar diam-diam menjatuhkan jarum. Yun Wen, sebagai pangeran tertua, katakan padaku, mengapa kekaisaran jatuh ke titik ini? Yu Xiaoyun berteriak dengan dingin. Jika Long Chen dan yang lainnya ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa pangeran pertama, Yu Qingzuan, Zhu Yifeng, Yu Qianzue, dan pangeran serta putri lainnya semuanya berada di atas aulah. Zhu Yun Wen, melihatnya dan hanya bisa menggigit peluru dan berdiri, mengertakan gigi dan berkata, Ini adalah hasil yang tak terelakkan dari penekanan sastra dan pengabayan seni bela diri. Di zaman yang damai dan sejahtera, menyanyi dan menari menjadi makmur, dan seniman bela diri tidak berguna. Di bawah gaya sastra yang berlaku, seniman bela diri ditekan, dan seniman bela diri yang telah mengorbankan hidup mereka selama ratusan tahun tidak setinggi orang lain yang telah memperoleh ketenaran dan ketenaran selama beberapa tahun. Apakah itu tinggi? Sekarang perang akan datang, Anda tidak dapat merencanakan hari hujan dan tidak memiliki tentara, tetapi salahkan saya, itu bukan kinerja Raja Suci. Petik 2. Ketika, Zhu Yun Wen, mengatakan ini, ekspresi semua orang di aula berubah, dan mereka menatap pangeran tertua dengan tak percaya. Lancang. Benar saja, Yu Xiaoyun sangat marah, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini, apakah kamu menyalahkanku karena buta dan menderita akibatnya. Menghadapi Yu Xiaoyun yang marah, Zhu Yun Wen menggertakkan giginya seolah-olah dia akan menyingkir dan berkata dengan keras. Yun Wen tidak berani menyinggung Tianyan, tetapi di dunia yang damai dan makmur, pemborosan terjadi, dan seniman bela diri tidak diterima, tetapi sarjana sastra dapat menyanjung, menyanyikan pujian, dan memenangkan pujian kerajaan. Prajurit tidak berguna dan secara alami dibenci. Mereka telah dibagi menjadi tiga, enam, dan sembilan peringkat. Siapa yang tidak ingin dihormati dan naik ke tempat tinggi? Seorang seniman bela diri adalah seorang seniman bela diri, dan orang yang terpelajar adalah seorang penulis, dan Anda, tetapi Anda ingin kami menjadi sipil dan militer. Longchen berkata bahwa belajar sastra adalah bernalar dengan orang lain, dan seni bela diri adalah membiarkan orang lain bernalar dengan kita. Karena kita telah berlatih seni bela diri, mengapa kita perlu belajar lebih banyak? Itu membuang banyak waktu dengan sia-sia, dan pada saat yang sama melampiaskan semangat dan dominasi yang seharusnya dimiliki seorang pejuang. Sekarang gaya penulisannya sudah lazim, semua orang tidak memiliki kemauan dan tekat untuk bertarung sampai mati, terlalu lemah, dan tidak berani melawan orang lain, siapa yang bisa Anda salahkan? Tak kenal takut di medan perang, Taihan, sarjana yang tidak berguna, para sarjana itu sangat suka bernalar, Anda membiarkan mereka bernalar dengan delapan kerajaan. Petik 2 Kamu bajingan, kemarilah, taruh penjahat ini di ruangan kecil yang gelap untukku, dan dia tidak akan diizinkan keluar selama 10 hari. Yu Xiaoyun gemetar karena marah dan berteriak dengan tajam. Ayah tidak boleh. Para pangeran, putri, dan menteri berteriak. Di rumah hitam 10 hari, kecuali Longchen, saya khawatir tidak ada yang tahan. Ini tidak berbeda dengan membunuhnya. Yang mulia, bahkan kedua ratu tidak tahan lagi. 5 hari, tidak ada yang bisa berbicara lagi, kalau tidak mereka akan dikurung bersama. Yu Xiaoyun juga tampaknya berpikir bahwa 10 hari terlalu lama, tetapi hukumannya tidak dapat dihindari, dan dia harus diperlakukan dengan kejam. Mundur. Setelah Yu Xiaoyun selesai berbicara, dia berdiri dengan wajah muram, dan pergi dengan lengan baju terlempar. Kedua ratu buru-buru mengikuti, dan para menteri lainnya, pangeran dan putri mundur tanpa sepatah katapun. Sekarang tidak hanya kekaisaran dalam kekacauan, tetapi bahkan kota kekaisaran pun dalam kekacauan. Yu Xiaoyun, Jiang Huixin, dan Sulansin datang ke gerbang percobaan Susaku. Saat ini, wajah Yu Xiaoyun santai, bagaimana mungkin dia masih terlihat marah sekarang. Ternyata semua yang ada di aula beraksi, menciptakan suasana yang menyedihkan, dan di antara para menteri di aula, ada mata dan telinga musuh, yang semuanya dilakukan untuk dilihat orang lain. Pangeran tertua, Yu Qing Xuan dan yang lainnya di aula utama semuanya berpura-pura menjadi orang spesial. Long Chen dan yang lainnya memasuki Vermillion bertrial semuanya rahasia. Mereka telah mencapai level ke-6. Jelas, mereka sudah mengetahui situasi kekaisaran dan sedang bekerja keras. Jiang Huixin memandangi sosok berdarah di gerbang dan berkata, Kami hanya dapat mencoba untuk menunda waktu gelombang adalah uji coba yang kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah mereka akan dapat melewatinya. Kata Su Lan dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak ada masalah dengan bajingan itu, kata Yu Xiaoyun. Kakak Xiaoyun, apakah kamu begitu percaya diri dengan Long Chen? Su Lan Xin berkata dengan heran. Aku tidak percaya padanya, tapi di jalan surga. Kata Yu Xiaoyun. Bagaimana mengatakan? Orang baik tidak berumur panjang, dan bencana bertahan selama ribuan tahun. Anak ini adalah bencana dan tidak akan berumur pendek. Yu Xiaoyun berkata dengan marah. Jiang Huixin. Su Lan Xin. Bab 4008, api tak berujung. Boom-boom-boom. Pada tingkat ke-10 dari lintasan ke-6, Long Chen berada di bawah tekanan yang luar biasa dan bertarung dengan panik dengan pembangkit tenaga iblis itu. Pada saat ini, gerakannya hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan pembangkit tenaga iblis itu. Namun, itu hanya bisa bertahan maksimal 2 jam sekaligus. Di bawah tekanan yang sangat besar, kekuatan fisik saya habis dan saya harus kembali ke langkah pertama untuk beristirahat. Di ruang jiwa Long Chen hari ini, itu telah sepenuhnya berubah menjadi lautan emas, dan di lautan emas, sebuah kuali perunggu kuno mengapung di depan gerbang Tuhan. Dipelihara oleh energi emas, Long Chen menemukan bahwa kuali perunggu ini tampaknya telah berubah secara berbeda, seolah-olah energi emas ini memiliki efek nutrisi tertentu padanya. Semakin banyak energi emas mengalir ke ruang jiwa, Long Chen menemukan bahwa kekuatan jiwanya juga telah mengalami perubahan yang aneh. Hanya saja Long Chen tidak merasakan kekuatan jiwa menjadi lebih kuat, dan dia tidak merasakan ruang jiwa menjadi lebih besar. Apa yang berubah? Long Chen tidak tahu sama sekali. Dan keadaan yang dapat mengalihkan perhatian Long Chen dari dua kegunaan bahkan lebih misterius dan tidak dapat dijelaskan, dan sangat membingungkan, seolah-olah Long Chen sedang melangkah ke bidang yang tidak diketahui. Setelah istirahat sebentar, Long Chen terus bergegas ke tingkat ke-10. Kali ini, setelah pemurnian jiwa Long Chen, tiba-tiba ada rune seperti telur di ruang yang kacau. Sekarang ada rune seperti itu pada darah, ki, tulang, dewa, dan jiwa Long Chen, yang berarti pemurnian jiwa Long Chen juga telah mencapai titik ekstrim. Debu naga Ketika Long Chen kembali ke tingkat pertama untuk beristirahat, Zhu Yunwen, Yu King Suan dan yang lainnya sudah bergegas ke tingkat ke-6, dan semua orang terkejut saat bertemu. Long Chen terkejut menemukan bahwa nafas Zhu Yunwen dan yang lainnya menjadi semakin ganas. Mereka dulunya seperti embryo pedang, tetapi sekarang mereka secara bertahap menunjukkan keunggulannya setelah diuji di medan perang. Murid-murid kerajaan ini benar-benar jenius, tetapi karena pengalaman tempur mereka yang sangat buruk, kekuatan tempur mereka tidak bisa berkata-kata. Dan setelah uji coba medan perang, pengalaman tempur mereka meningkat pesat. Jelas, uji coba di sini sepenuhnya disesuaikan untuk mereka. Saat ini, mereka memiliki naluri bertarung yang kuat, dan mereka bukan lagi pemula, melainkan pejuang sejati. Dari mata mereka yang tajam, Anda bisa melihat perubahan mereka, mereka benar-benar terlahir kembali. Perasaan? Keluarga kerajaan Suzaku sengaja tidak membudidayakannya sebelumnya, hanya untuk membingungkan musuh, dan sekarang, senjata ajaib ini akhirnya akan menyerang. Setelah bertanya dari Longchen, mereka sudah mencapai peringkat ketujuh dalam satu nafas. Pembangkit tenaga iblis yang dilumpuhkan Longchen tampak agak berlebihan. Tingkat pertumbuhan orang-orang ini lebih cepat dari yang dibayangkan Longchen. Yang paling mengejutkan Longchen adalah mata Zuyifeng setajam listrik, dan sepertinya ada gunung berapi besar di tubuhnya yang perlahan terbuka. Di antara orang-orang ini, dialah yang paling banyak membuat kemajuan. Pergi, pergi ke tingkat ke-10. Longchen dan yang lainnya memperbaikinya, dan membawa semua orang langsung ke urutan ke-10 untuk dibunuh. Kali ini, dengan perlindungan Longchen, para murid dari keluarga kerajaan Suzaku benar-benar melepaskan tangan dan kaki mereka, dan Longchen tidak perlu menembak. Pasukan berkekuatan 800 ribu itu seperti kekuatan penghancur, bergegas ke tingkat ke-10, tetapi ketika mereka menginjak tingkat ke-10, wajah mereka berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka harus menanggung tekanan besar untuk bertarung di sini, tetapi ketika 800 ribu orang kuat bergegas ke sini pada saat yang sama, di bawah distribusi tekanan, mereka hampir tidak dapat melawan. Longchen berbeda, tetapi Longchen berada di bawah semua tekanan sendirian, dan dia harus terganggu dan bertarung dengan Sembrono dengan pembangkit tenaga iblis ini. Mereka memanggil sebuah visi, napas Suzaku melonjak, dan nyala api yang tak berujung naik. Mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka, tanpa jejak reservasi, bertarung dengan panik. Dengan Longchen di sini, mereka tidak perlu mempertahankan kekuatan fisik mereka dan dapat bertarung dengan Sembrono. Dalam pertarungan hiru pikuk semua orang, Longchen menemukan bahwa di bawah tekanan di sini, visi di belakang mereka semua menjadi semakin solid. Semakin solid visinya, semakin kuat kekuatan api mereka. Setiap gerakan sengit dan kokoh, setiap saat, kekuatan tempur mereka meningkat. Ini membuat Longchen iri. Warisan Kekaisaran Suzaku memang terlalu kuat. Jika mereka bisa melewati Beacuke dan keluar, 800 ribu murid keluarga kerajaan Suzaku saja mungkin bisa menakuti musuh-musuh itu. Jelas, Kekaisaran Suzaku sengaja menunjukkan kelemahan. Ini untuk memainkan permainan besar, untuk membunuh semua musuh untuk selamanya. Semua orang bertarung dengan sengit di urutan ke-10 selama beberapa jam. Awalnya, mereka tidak bisa menahannya lagi. Zhu Yunwen ingin membawa semua orang kembali untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan fisik mereka. Tapi Longchen tidak setuju dan biarkan semua orang terus bertarung di sini. Longchen menemukan bahwa dalam keadaan ekstrim, mereka terus menekan potensi mereka dan berkembang lebih cepat. Dan para murid kerajaan semua sangat bangga, satu persatu, mengatupkan gigi dan bertahan, berkali-kali mereka tidak dapat bertahan, tetapi ketika mereka berpikir bahwa orang lain masih bertahan, mereka tidak boleh menyerah. Gigi yang terkatup berlangsung selama beberapa jam. Segera, mereka menemukan bahwa tekanan di sini menjadi semakin berkurang, dan jumlah pembangkit tenaga iblis menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, ketika semua pembangkit tenaga iblis terbunuh, tekanan juga akan berkurang. Menghilang begitu saja. Ketika iblis yang kuat menghilang, para murid kerajaan akhirnya menghela nafas lega. Sebagian besar dari mereka tidak dapat bertahan lagi, dan berbaring langsung di tanah, merasa bahwa tubuh mereka sangat ditarik. King Suan, apa kamu baik-baik saja? Long Chen memandang Yu King Suan, yang memiliki wajah pucat, dan merasa sedikit tertekan. Yu King Suan sangat lelah, tetapi melihat Long Chen menatapnya, dia tersenyum manis. Saya baik-baik saja, uji coba ini banyak membantu saya. Saya dulu kecanduan alkimia dan tidak pandai bertarung, tetapi sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menebusnya. Hihi, jika aku memiliki kekuatanku saat ini di 3000 dunia, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Petik 2 Yu King Suan paling kuat dalam alkimia. Di sekte ilahi Yantian, dia juga alkemis utama. Dia tidak suka berkelahi, dan kekuatan serta pengalaman bertarungnya sangat lemah. Tapi di dunia Sky Fire dan 3000 dunia, dia menyadari kekejaman dunia ini dan betapa pentingnya memiliki kekuatan yang kuat. Sekarang dia merasakan rasa aman yang dibawa oleh kekuatannya yang meningkat. Di sini kematian Yu King Suan tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Nyala api alaminya adalah nyala pelangi, dan Suzaku dalam penglihatannya juga berbeda dari yang lain, berwarna-warni. Dan dalam penglihatannya, selain Suzaku, ada juga pelangi warna-warni gelombang namun, kini Yu King Suan jelas tidak bisa menggunakan kekuatan pelangi warna-warni itu. Potensi Yu King Suan sangat menakutkan, tetapi karakternya pendiam dan acuh tak acuh, dan banyak naluri bertarung belum digunakan, tetapi sekarang potensinya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan secara bertahap. Setelah setengah jam, semua orang pulih 7 atau 8 persen, dan Long Chen tidak lagi memberi waktu istirahat kepada semua orang, dan membawa mereka langsung ke pintu depan. Tiga level pertama adalah tekanan, tiga level terakhir adalah pertarungan yang sebenarnya, jika Long Chen menebak dengan benar, tiga level terakhir harus menjadi jenis percobaan yang lain. Ketika dia sampai di gerbang, Long Chen tidak ragu dan melangkah keluar. Ruang di depannya berubah, dan kemudian Long Chen langsung berada di lautan api yang tak berujung. Wow! Ketika dia melihat lautan api yang tak berujung, Huo Linger bersorak-sorai dan berlari keluar dari ruang yang kacau, wajahnya penuh kegembiraan. Bab 4009, Uji Coba Asli Lautan api tidak ada habisnya dan apinya mengepul. Jika orang biasa memasuki tempat ini, itu hanyalah api penyucian di bumi. Tapi bagi Huo Siu, ini adalah surga. Ketika Yu King Suan dan yang lainnya masuk, mereka siap bertarung. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka bersorak. Murid dari keluarga kerajaan Suzaku memiliki kekuatan api paling murni, yang merupakan karakteristik dari garis keturunan kerajaan. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak perlu dipanggil sama sekali. Tapi, penglihatan mereka terbentuk secara otomatis dan mulai menyerap api di sini. Visinya bisa diperkuat lagi, warisan Suzaku benar-benar membuat iri. Longchen menyaksikan visi Zhu Yunwen dan yang lainnya terus tumbuh lebih kuat dan lebih besar, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pantas saja kekaisaran Suzaku berani memainkan permainan catur sebesar itu. Akhirnya saatnya untuk santai. Datang ke sini, orang-orang bermandikan lautan api, tubuh mereka nyaman dan jiwa mereka rileks, seolah-olah tentara yang telah berjuang selama bertahun-tahun akhirnya bisa tidur di tempat tidur mereka sendiri. Perasaan nyaman dan tenang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Uff! Akibatnya, tepat setelah pria itu selesai berbicara, panah api menembus bahu pria itu, dan saraf semua orang yang tadinya rileks tiba-tiba menjadi tegang. Bagaimana situasinya? Orang-orang terkejut dan bingung mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Panah api datang tanpa suara dan tak terduga, dan orang itu bahkan tidak tahu dari arah mana panah itu berasal. Ah! Tiba-tiba seseorang berseru lagi, dan panah api menembus paha mereka. Setelah panah api melewati tubuh mereka, itu menghilang ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Semua orang berubah warna untuk sementara waktu, dan panah api begitu tajam sehingga daging dan darah tidak dapat dilawan sama sekali, dan diam, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Tepat ketika semua orang terkejut dan tidak bisa dijelaskan, Long Chen perlahan menutup matanya, dan kesadarannya menyebar. Long Chen menemukan bahwa kesadarannya ditekan hingga jarak hanya beberapa kaki. Dalam keadaan sadar, Long Chen dapat melihat lingkungan seolah-olah dia berada di dalam air, dan fluktuasi nyala api seperti perputaran arus air, tumpang tindi, saling tolak dan menarik satu sama lain, yang sangat aneh. Tiba-tiba, hati Long Chen bergerak, dan tangannya yang besar tiba-tiba meraihnya. Pop! Kekosongan bergetar, dan di tangan besar Long Chen, panah api sepanjang tiga kaki ditangkap oleh Long Chen. Semua orang berseru, Long Chen benar-benar menangkap panah api, tetapi saat Long Chen memegang panah, panah itu tiba-tiba melunak, dan kemudian menghilang seperti uap. Kakak Long, bagaimana kamu melakukannya? Zhu Yunwen dan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Saya melepaskan kesadaran saya dan dapat menangkap sedikit petunjuk, kata Long Chen. Lepaskan indera ilahi, bagaimana ini mungkin? Mengapa saya tidak bisa melepaskan indera ilahi? Zhu Yunwen dan yang lainnya terkejut, dia memandang Yu King Suan. King Suan, bisakah kamu melepaskannya? Kamu hanya bisa melepaskan jarak dua atau tiga kaki, dan kamu ditekan. Yu King Suan berkata, semua orang terkejut, mengapa kita tidak bisa? Uff! Pada saat ini, orang lain tertembak panah, dan orang-orang menjadi panik untuk sementara waktu. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan merasa takut saat menghadapi serangan yang tidak terlihat. Yu King Suan tidak mengerti mengapa, jadi dia tidak bisa tidak melihat Long Chen, yang merenung sejenak. Mungkin karena King Suan dan aku sama-sama alkemis, perasaan spiritual kami sedikit lebih kuat dari yang lain, tapi bukan itu inti masalahnya. Karena ini adalah percobaan, itu sudah memiliki tujuan. Dari tingkat pertama ke tingkat ketiga, daging dan darah semua orang yang meningkat. Dari tingkat keempat ke tingkat keenam, peningkatannya adalah kemampuan dan pengalaman tempur aktual setiap orang, dan tingkat ketujuh juga harus ditujukan pada kemampuan tertentu setiap orang. Dan setiap orang memiliki kemampuan ini sampai batas tertentu, jadi jangan panik, percobaan pertama pasti akan membuat semua orang memiliki ruang bernapas, dan tidak akan langsung membunuh semua orang. Anda juga telah melihat bahwa tempat-tempat serangan panah ini tidak berbahaya, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda. Petik 2 Long Chen mengatakan ini, dan semua orang merasa sangat tenang. Seperti yang dikatakan Long Chen, panah-panah itu menyerang mereka dan menghindari poin-poin penting, dan ketakutan mereka banyak menghilang. Ketika semua orang memandang Long Chen, mereka tidak bisa menahan rasa malu. Mereka juga ahli di alam raja abadi, jadi jangan bicara tentang kekuatan mereka. Dengan kemampuan beradaptasi ini, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka terutama mengagumi Long Chen, yaitu, tidak peduli di lingkungan manapun, Long Chen dapat menjaga ketenangan dan kepercayaan diri mutlak, terutama kepercayaan diri itu, yang membuat orang sangat nyaman. Long Chen melanjutkan awalnya, dalam situasi ini, ini adalah waktu untuk menguji kualitas psikologis Anda, kemampuan observasi, dan kemampuan menahan rasa takut. Saya seharusnya tidak membantu. Tapi waktu mendesak dan kita harus membuat pilihan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa ini adalah kekuatan nyala api, dan kemampuan untuk menguji juga harus terkait dengan nyala api. Mari kita mulai dengan penglihatan Anda atau kekuatan nyala Ben Min untuk melihat apakah Anda dapat berbaur dengan lautan api ini dan melihat sifat lautan api. Saya tidak tahu apakah ujian di sini adalah menahan panah atau menghindarinya. Mari kita coba sendiri. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Zhu Yunwen dan yang lainnya menamparkan paha mereka. Iya, ini lautan api, dan ujiannya pasti berhubungan dengan api. Mengapa mereka tidak memikirkan kebenaran yang begitu sederhana? Semua orang malu dan malu, diam-diam menyebut diri mereka idiot. Biasanya semua orang sombong dan cerdik, tetapi sekarang mereka berani menjadi bodoh, dan otak mereka tidak bisa berpikir. Mengingat Long Chen, mereka menggunakan kekuatan api untuk mengamati api di sekitarnya melalui fluktuasi api dan penglihatan Natal. Uff! Seorang murid kerajaan melompat untuk bersembunyi, tetapi bahunya terpotong oleh api, tetapi dia berteriak kaget. Begitu ya, begitu, aku bisa merasakan fluktuasi di sekitarku dengan api kelahiranku. Uff! Zhu Yifeng mengayunkan tinjunya, dan panah api itu dihancurkan oleh tinjunya, dan wajah Zhu Yifeng juga menunjukkan ekstasi. Berhasil, begitulah, Zhu Yifeng berkata dengan penuh semangat. Setelah menemukan trik ini, para murid kerajaan berteriak kaget, penuh kekaguman pada Long Chen, betapapun sulitnya, mereka akan menjadi lebih mudah di depan Long Chen. Long Chen menganggup dan berkata, ini adalah respons spiritual, hal terpenting di medan perang, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh kekuatan super. Ini memungkinkan Anda secara naluriah menemukan gaya bertarung yang paling cocok di lingkungan berbahaya, terutama dalam pertempuran kelompok. Yang disebut pukulan acak membunuh tuan tua itu. Dalam pertarungan hidup dan mati, keterampilan, strategi, dan rutinitas apapun adalah omong kosong, jadi naluri bertarung adalah yang paling penting. Perasaan spiritual cukup kuat sehingga otak Anda tidak dapat bereaksi dalam pertempuran gelombang tetapi tubuh Anda secara naluriah akan memutuskan untuk membuat penilaian yang paling benar. Jika Anda bisa melewati level ini, Anda akan menjadi petarung sejati, dan tidak akan pernah ada fenomena di mana kekuatan Anda tidak sesuai dengan kekuatan tempur Anda yang sebenarnya. Petik 2 Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, hati semua orang mendidih dengan antusias. Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa kekuatan tempur mereka sama sekali tidak cocok dengan kekuatan mereka, dan mereka paling banyak dapat mengerahkan satu atau dua kekuatan mereka. Long Chen berada di atas aula utama hari itu, meninju pembangkit tenaga musuh dengan satu pukulan, menangkap Weng Tianyao, dan melawan pembangkit tenaga Dewa Tingkat Sanhua. Dia tidak meledak dengan banyak kekuatan, tetapi dia melakukannya dengan mudah. Ini adalah kinerja kemampuan tempur yang sebenarnya. Sekarang dia telah didorong oleh Long Chen, bahkan para pangeran dan putri seperti Zhu Yunwen dan Yu Qian Sui juga antusias. Pergilah, langkah selanjutnya. Long Chen melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan ke langkah berikutnya. Bab 4010, Level 9 Saat memasuki langkah berikutnya, panah tak terlihat tiba-tiba meningkat, tetapi meskipun panah ini tajam, tidak mematikan, dan tidak menusuknya. Setelah anak panah dikemas dengan padat, tekanan pada semua orang tiba-tiba meningkat, dan anak panah itu menghantui, dan sangat sulit untuk merasakannya. Persepsi spiritual tidak begitu mudah untuk dikembangkan, itu membutuhkan darah dan kehidupan, yang terkumpul melalui perjuangan yang tak terhitung jumlahnya sampai mati. Meskipun uji coba semacam ini ditujukan untuk para murid keluarga kerajaan Suzaku, efeknya sangat kuat, tetapi masih sangat sulit untuk menghindari panah ini sepenuhnya, dan itu akan memakan waktu. Longchen, ini adalah tempat untuk menyempurnakan pikiran, kata pembangkit tenaga-naga. Bagaimana cara berlatih, kata Longchen kosong. Pemurnian tubuh dewa naga adalah teknik unik yang saya buat, banyak diantaranya tidak sama dengan ras manusia Anda, dan metodenya juga berbeda. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada tujuh kekuatan yang perlu dipupuk, yaitu darah, ki, tulang, roh, jiwa, kemauan, dan kemauan. Pada saat itu, Anda merugi, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan ketika Anda merugi. Beberapa hal tidak bisa dijelaskan sama sekali. Misalnya, darah, ki, dan tulang milik tubuh keluarga naga kita, dan tubuh memiliki lima genera, yaitu darah naga, lunas, tendon naga, sisik naga, dan tanduk naga. Dan Anda adalah ras manusia, tanpa tendon dan tanduk naga. Tendon Anda pada dasarnya berbeda dari tendon naga, apalagi tanduk naga. Kata naga yang kuat. Lalu aku punya meridian dan gigi, bisakah aku menggantinya? Long Chen bertanya. Tidak mungkin, kamu ingat, gigi keluarga naga asli hanya digunakan untuk makan, tidak pernah menyerang orang lain. Inilah perbedaan antara keluarga naga biasa dan keluarga naga asli. Kekuatan meridian ras manusia Anda tidak ada bandingannya dengan ras naga. Sekalipun ras naga kuat, lunasnya mungkin pecah, tetapi urat naga masih utuh. Jadi jangan pikirkan itu. Karena saya dapat mengubah teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, saya memutuskan untuk meneruskannya kepada Anda setelah pemotongan yang tak terhitung jumlahnya. Jangan sok pintar, nambah-nambah barang, dan akhirnya bunuh diri. Tidak ada tempat untuk menangis. Orang kuat naga itu dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Long Chen menganggup dengan jujur, hal ini sepertinya bukan lelucon, jika tidak, pembangkit tenaga naga tidak akan terlalu serius. Apa yang disebut makna? Menurut interpretasi keluarga naga, itu adalah sejenis kekuatan yang melampaui daging, tetapi sulit untuk dijelaskan secara detail. Dia adalah sesuatu antara kesadaran dan kekuatan spiritual ras manusia Anda, bermuka-muka, tidak berwujud atau berwujud. Apa yang disebut tidak terlihat berarti bahwa ketika kesadaran Anda menyebar, Anda dapat menangkap fluktuasi api, dan pada saat panah terbentuk, Anda dapat melihat arah serangannya, untuk menghindari atau memblokir serangannya. Yang disebut berwujud berarti bahwa atas dasar persepsi Anda, Anda dapat memblokirnya tanpa menggunakan kekuatan apapun, mengubah arahnya, dan membiarkannya ada sesuai keinginan Anda, dan hidup dan mati ada di antara pikiran Anda. Kata naga yang kuat, bisakah kamu memblokir serangan hanya dengan pikiranmu? Ini, bagaimana mungkin? Long Chen terkejut, dia tidak pernah terkena kekuatan semacam ini, itu di luar pemahamannya. Kenapa tidak mungkin? Teknik pertarungan pedang jian siu, teknik pengendalian api dan siu, teknik pengendalian jimat fuk siu, dan teknik pengendalian roh spiritualitas adalah semua jenis kekuatan ini, kata naga yang kuat itu. Tapi mereka semua perlu menanamkan jejak jiwa mereka pada hal-hal yang mereka kendalikan. Jangan katakan apakah saya dapat menanamkan jejak jiwa pada panah yang menyala-nyala ini. Panah api ini hanya sepersepuluh dari kedipan mata dari pembentukan hingga aktifasi. Sebelum saya bisa mencetaknya, saya ditembak ke dalam saringan. Long Chen berkata, ini tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong, saya terganggu sebelumnya, tapi saya masih berpikir itu tidak bisa bekerja. Pada akhirnya, itu tidak berfungsi lagi. Beberapa hal, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas, jangan katakan, lakukan saja secara langsung, saya katakan Anda bisa melakukannya, Anda bisa melakukannya, saya yakin, apakah Anda belum yakin? Naga yang kuat tidak marah. Ini. Long Chen terdiam beberapa saat, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, jadi biarkan saya mencobanya, kedua mata ini hitam, bagaimana cara bermainnya. Tapi pembangkit tenaga naga telah berbicara, dan Long Chen tidak punya pilihan selain menggunakan, menggigit peluru dan mencoba. Kesadaran Long Chen seperti udara dan air, dan Long Chen dapat menunjukkan arah dan arah serangan melalui fluktuasi mereka. Kekuatan, itu sederhana. Tetapi udara dan air ini hanya dapat dikendalikan secara pasif, dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang. Ini terlalu memalukan, dan Long Chen tidak pernah terkena kekuatan ini, dan itu seperti orang buta yang menyentuh gajah. Yang paling penting adalah pembangkit tenaga naga itu sangat umum, Long Chen tidak memiliki arah sama sekali, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi bahkan jika Anda tidak mengerti, Anda harus berlatih. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Apa yang dilakukan Long Chen, dia sering ditentukan setelah keputusannya sendiri, dan dia penuh percaya diri. Tapi kali ini, dia bingung, apalagi percaya diri, dan bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Perasaan itu sangat tidak nyaman. Yu King Suan dan yang lainnya sedang berlatih di tingkat pertama, dan kemajuan mereka sangat cepat. Pembangkit tenaga seperti Zhu Yifeng, Zhu Yunwen, Yu Qian Sui, Del. Dapat dirasakan sekitar delapan kali setelah sepuluh serangan, dan dapat memblokir atau menghindari dua atau tiga kali. Titik. Sungguh menakjubkan memiliki persepsi yang kuat ketika Anda baru saja datang ke sini. Long Chen menyapa semua orang dan melanjutkan ke langkah kelima. Saat dia akan berhenti, naga yang kuat itu berkata. Terus berlanjut. Long Chen tidak berdaya dan hanya bisa terus bergerak maju. Semakin jauh ke depan, semakin banyak panah di ruang angkasa. Setiap kali dia mengambil langkah, dua atau tiga anak panah menusuk Long Chen. Long Chen dapat melihatnya, dan dia dapat menghindari atau memblokirnya, tetapi Long Chen tahu bahwa ini sama sekali tidak masuk akal. Metode kultivasinya berbeda dengan Yu King Suan dan lainnya. Saat mencapai level ke-10, setiap kali Long Chen mengambil langkah, lebih dari selusin anak panah ditembakkan dari berbagai sudut. Ayo, pergi ke tingkat ke-9. Sebelum Long Chen berhenti, orang kuat naga itu sudah membuka mulutnya. Ketika Long Chen mencapai tingkat ke-8, panah tiba-tiba jatuh banyak, dan setelah berjalan beberapa langkah, dia menemukan panah. Namun, kekuatan panah di sini tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat, bahkan tubuh Long Chen dapat dipatahkan melalui pertahanan. Saat Long Chen terus bergerak maju gelombang secara bertahap muncul luka di tubuhnya. Pada awalnya, anak panah itu hanya bisa menembus kulit Long Chen. Ketika Long Chen menginjak langkah ke-7, panah ini bisa menembus sekitar setengah inci ke dalam daging dan darah Long Chen. Saat menginjak langkah ke-10, anak panah ini semakin menakutkan. Panah tak terlihat bahkan memiliki bahaya menembus tubuh Long Chen. Saat Long Chen hendak berbicara, pembangkit tenaga listrik klan naga langsung mendesak Long Chen untuk memasuki tingkat ke-9. Kulit kepala Long Chen mati rasa untuk sementara waktu, dan dia akan memanggil tubuh pertempuran darah naga, tetapi dihentikan dengan keras oleh pembangkit tenaga klan naga. Ketika Long Chen memasuki tingkat ke-9, tiba-tiba pedang tajam Ki menusuk alis Long Chen, dan ancaman kematian membuat saraf Long Chen tegang sesaat. Di bawah keterkejutan, Long Chen secara naluriah menamparkan energi pedang dengan telapak tangannya. Uff! Darah berceceran, dan pedang Ki benar-benar menembus telapak tangan Long Chen, dan wajah Long Chen tiba-tiba berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.